Halo Sobat Sukacatra Nah kalian penasaran gak sih kita syuting dimana Nah ini kita lagi ada di pantai Lovina Lebih tepatnya kita lagi wisata Dolphin gitu ya Nah jadi sekalian aja nih kita ngobrol-ngobrol dikit nih sama Pak Febri disini Halo Bu Anna Halo Pak Febri seru banget gak sih tadi Seru 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 banget Nah ini nih salah satu apa ya dibilang ya kita kan udah banyak banget ngelakuin Apa namanya syuting-syuting untuk podcast nih ya Nah kemarin itu di udara udah naik helikopter tuh diungasan Terus kita di darat udah gak kehitung lagi udah berapa kali banget itu kita podcast Nah ini yang pertama nih semoga gak yang terakhir ya nanti kita bisa lagi jalan-jalan Kita di tengah laut kita podcast di tengah laut seperti itu oke Nah walaupun kita di tengah laut ya kita tetep akan mengulik tentang dunia penerbangan Gimana sih anak-anak Taruna Taruni kita di SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara Sekolah Penggerak Nah ini kita kok bisa kesini sih ke mana namanya ke beliling ke Singaraja ini Kita mau ngapain sih kemarin itu sebenarnya Pak Ya oke Di sini kita sedang melakukan kemarin bersama anak-anak Sebetulnya Taruna Taruni kita ya Bersama Taruna Taruni kita mengadakan pengayaan kompetensi Jadi pengayaan kompetensi itu istilahnya belajar Istilahnya belajar cepat lah belajar singkat padat dan jelas ya yang tentunya Untuk Taruna Taruni kita itu tepatnya di Bifa Nah kebetulan Bifa itu di daerah Singaraja Seperti itu Bu Ana Nah jadi di sekolah kita itu memang prakteknya itu lebih besar Karena kan kita itu SMK ya SMK Jadi sebenarnya kita ada praktek juga di luar Itu kelas 10 itu sebenarnya kita praktek di depo Di depo 10 Karena memang masih keadaan pandemi seperti ini Kita belum bisa lah belum bisa istilahnya untuk melakukan praktek di luar Bali Itu jadi kita di sekolah manajemen sekolah dan saya di kesiswaan juga Bagaimana sih caranya agar siswa juga dapat atau Taruna Taruni kita dapat Pengayaan kompetensi selain sudah belajar praktek di sekolah juga Di masa pandemi kayak gini ya Jadi buat kalian yang nggak tahu Ini sebenarnya kita dari kelas 10 itu sudah praktek Jadi setelah MPLS kita berangkat ke Bandung Depo 10, Depo Har 10, Lanut Hussein Sastra Negara Bandung Nah karena pandemi itu tadi dijelaskan sama Pak Febri Jadi kita pengayaan kompetensi dulu di Bifa Nah buat kalian yang nggak tahu yang apa sih Bifa Itu adalah Bali International Flight Academy Jadi salah satu sekolah pilot yang ada di Bali Nah seperti itu ya Pak Febri Nah itu ada Dolphin Pak Itu ada Dolphin ya nggak sih Ya seru Pak Ya lucu banget Dolphin ya Saya udah agak-agak muali nih Bu Anak Karena udah dari tadi ya kita udah eksplor-ksplor juga kan Sambil kita podcast Seru banget lah pokoknya Oke nah ini lagi nih Kan kita tadi ke Bifa nih ngomong-ngomong tentang Bifa Nah disana kan ada fasilitas-fasilitas ya Namanya juga sekolah pilot Bener Tapi di SMK Penerbangan atau di SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara Sekolah Penggerak Kita juga nggak kalah fasilitasnya Nah disitu juga nanti kita ada fasilitas pesawat Pesawat statis dan segala macam yang nanti akan kita ulik bareng Captain Agung ya nanti habis ini ya Pak Febri ya Siap siap Oke nah sebelumnya kita kan sekolahnya keterunaan nih Kayak gitu ya Nah terus gimana sih kan Pak Febri juga guru bimbingan konseling nih gimana sih Mempersiapkan taruna-taruni kita Agar mereka itu tetap apa namanya Disiplin dan tetap bisa menjaga Apa namanya eticudenya di saat dia kunjungan atau segala macam itu Gimana sih persiapan sebelumnya Pak Febri? Ya baik bisa di saya jelaskan ya Jadi kita memang agak susah Terus terang ini agak susah untuk mengontrol siswa Dari segi sikap dan lain sebagainya Tetapi kita di guru BK ya Karena saya basicnya BK juga Tidak pernah menyerah mencari solusi Karena kan orang BK itu istilahnya bimbingan konseling memberikan suatu solusi Itu bimbingan terhadap suatu masalah Karena semua masalah pasti ada solusi ya Pak ya Pasti ada solusi gitu Nah jadi kita itu intens memberikan bimbingan pada WA-WA grup siswa Jadi di WA grup itu kita sering sekali memberikan pengarahan-pengarahan untuk siswa Dan juga kita ada jam yang kosong Kebetulan ada jam kosong itu kita kasih zoom Jadi kita di zoom itu bisa melihat juga istilahnya penampilan siswa Kan karena kita ketarunaan itu dari rambut, dari segi berpakaian itu kita cek semua Nah pada sesi zoom ini gitu Dan untuk di WA grup itu saya berikan bersama guru BK juga himboan-himboan Dan mengingat untuk anak-anak bangun pagi, membuat tugas dan lain sebagainya Jadi kita bisa tetap mengontrol selain juga berkolaborasi dengan wali-wali yang ada di SMK Pusat penggulan penambahan capai nusantara seperti itu Wih mantep banget Ini bapaknya, ini ya biar kalian tahu Ini bapak basicnya S2 Bimbingan counseling Jadi bukan main-main Sing main-main kalau orang Bali bilang Ya kan ya Pak ya Oke nah itu kita udah ulik tentang apa sih sebenarnya Kok bisa sih kita nyasar ke sini Nah itu karena ada pengen kompetensi tadi Nah ditunggu aja nanti apabila kita udah kemana-mana Nanti kita akan bikin vlog juga atau bikin podcast juga di tempatnya seperti itu Nah untuk kalian yang mungkin belum tahu SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakran Nusantara ini Kita memiliki 4 jurusan Nah yang pertama itu ada teknik pesawat udara Kemudian yang kedua ada manajemen dan layanan Sorry Yang kedua adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis Yang ketiga itu teknik transmisi dan telekomunikasi Dan yang keempat ini yang paling baru Itu dibuka tahun ini adalah teknik energi terbarukan Nah disini kita sudah bekerja sama Sudah melakukan MOU dengan dunia usaha dunia industri Yang bergerak di bidang energi terbarukan Karena kita mendukung pergub Apa namanya peraturan gubernur itu ya Tentang penggunaan energi bersih tanpa emisi karbon Seperti itu Nah karena sekarang banyak banget ya Pak ya Dibutuhkan apa namanya tenaga kerja-tenaga kerja Yang bergerak di bidang energi terbarukan Karena gak semua orang bisa punya skill untuk itu gitu Nah bagi kalian yang juga tertarik ingin bekerja di PLTA Di PLT apa namanya di pembangkit listrik tenaga Angin, surya seperti itu Ayo kita gabung di SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakran Nusantara Sekolah Penggerak Nah itu aja dari kita ya Pak Febria Tambahan sedikit ya Oh ada lagi Apa? Tadi Bu Ana kan bilang kita udah podcast di darat, udara, dan laut Itu juga pesan saya untuk SMK Pusat Keunggulan Semoga bisa berjaya di udara, darat, dan laut Wih, mantap Oke, kita semua bisa sukses karena SMK bisa SMK hebat Oke, dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya Dadah